Tiga tersangka perdagangan hewan dilindungi ini, ditangkap polisi dari Direkturat Polisi Air Polda Sumsel. Tersangka tertangkap tangan sedang memburu ketam tapak kuda, yang merupakan habitat asli Taman Nasional Sembilang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi juga menemukan ribuan telur ketam di dalam kapal tersangka. Ketam tapak kuda ini rencananya akan diselundupkan ke Medan, lalu keluar negeri Malaysia untuk konsumsi dan obat-obat. Nekor yang mati empat, yang lima puluh lima, bersama dengan KSDA, kita lepaskan ke habitatnya di Sembilang. Ketam tapak kuda merupakan fauna asli perairan Sumatera Selatan, yang merupakan satwa dilindungi karena terancam punah. Para tersangka terancam hukuman lima tahun penjara, karena melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.